Pemirsa saat ini kami sudah terhubung dengan calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran Raka Bumi Raka yang unggul berdasarkan versi hitung cepat. Selamat sore Mas Gibran. Selamat sore. Iya Mas Gibran berdasarkan hasil hitung cepat Anda dan pasangan Anda Teguh Prakoso unggul dengan perolehan suara yang cukup jauh dengan lawan Anda. Bagaimana tanggapan Anda Mas Gibran? Ini sudah mentok, mau ditambahi NB lagi, eh mau ditambahi G-nya. Kita tunggu aja nanti angka resmi dari KPU. Baik, sejauh ini bagaimana Anda dan pasangan Anda Mas Gibran untuk mengawal penghitungan berjenjang dari KPU? Ya suaranya kami kawal terus. Ada petugas-petugas kami yang ada di tiap-tiap TPS. Baik, saat ini yang menjadi concern utama adalah soal jumlah pemilih yang semakin menurun karena pilkada dilakukan pada saat pandemi. Di Solo sendiri seperti apa? Antusiasmo masyarakatnya? Mas Gibran. Ya secara umum pilkada di Solo ini sudah berjalan aman, lancar, partisipasi warga untuk datang ke TPS juga cukup baik. Baik, Mas Gibran Anda sudah sempat berkomunikasi mungkin dengan lawan Anda, Pak Bagio? Saat ini belum, tapi nanti dalam waktu dekat jika beliau berdua sudah longgar akan kami soani ke kediaman masing-masing. Baik, angka 87,15 persen suara ini cukup tinggi. Mas Gibran, sejauh ini seperti apa? Kepercayaan diri Anda nanti pada saat penghitungan berjenjang dari KPU? Saya tidak mau bicara angka-angka. Yang penting pilkadanya aman, lancar, warganya sehat semua. Urusan angka itu urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkadanya aman, lancar. Itu yang paling prioritas. Baik, Mas Gibran, dengan angka yang cukup tinggi ini hampir bisa dipastikan Anda akan menjabat sebagai wali kota Solo 5 tahun ke depan. Apa yang akan menjadi misi utama Anda nantinya? Sudah sering saya sampaikan pada waktu debat, debat pertama dan debat kedua, nanti yang paling prioritas adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Baik, sejauh ini Anda melihat seperti apa penanggulangan pandemi COVID-19 di Solo, Mas Gibran? Ya saat ini saya rasa sudah cukup baik, apalagi sekarang Pak Wali Kota sudah menambahkan kamar-kamar untuk pasien COVID-19, sekarang sudah ditambahkan rumah sakit darurat juga. Ya harapannya ke depan angka COVID-19 di Solo bisa semakin ditekan. Baik, Mas Gibran pertanyaan terakhir, boleh Mas Gibran, Anda dinyatakan menang versi hitung cepat, apakah sudah ada ucapan selamat dari ayah Anda, Mas Gibran? Ayah ataupun ibu Anda? Oh, kalau Bapak biasanya telponnya malam. Oke baik, terima kasih Mas Gibran, Raka Buming Raka telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.